Hai, aku Adrian Rizky. Apa sih pengaruh media sosial bagi kita? Dan apakah dari media sosial kita bisa mendapatkan penghasilan? Hai, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran. Baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Dan apa itu media sosial? Media sosial adalah media online. Ya iyalah. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak positif dari media sosial adalah mempermudah kita dalam mendapatkan informasi, memudahkan kita berinteraksi dengan banyak orang, serta memperluas pergaulan, sehingga jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dengan kita, dan sebaliknya interaksi secara tetap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi pun rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Situs di jaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter, dan Indonesia menempat di peringkat keempat, pengguna Facebook terbesar, setelah USA, Brazil, dan India. Lalu apakah media sosial itu baik atau buruk bagi kita? Media sosial itu tidak baik, atau tidak buruk tergantung dari penggunanya. Contohnya seperti pisau. Pisau bisa kita gunakan untuk memotong cabai, tomat, dan lain-lain. Dan juga bisa untuk menikam orang, kan? Jadi baik atau buruknya media sosial itu tergantung dari bagaimana cara kamu menggunakannya. Lalu apakah dari media sosial kita bisa mendapatkan penghasilan? Jawabannya tentu bisa. Perlu kita tahu ada beberapa platform yang bisa kita gunakan seperti Twitter, Facebook, Youtube, dan bahkan yang saat ini lagi hype itu adalah TikTok ya. Wow, TikTok. Namun sebelum itu, perlu kita tahu, pengguna internet itu terbagi atas dua kategori ya. Ada produsen dan konsumen. Ya, yang pertama produsen. Produsen itu adalah orang-orang yang telah memproduksi sesuatu, baik tulisan di blog, foto di Instagram, maupun mengupload video di Youtube. Sedangkan konsumen adalah... Hmm, kalian tahu sendiri kan? Yang namanya konsumen itu apa? Kebanyakan pengguna media sosial di Indonesia adalah konsumen, yaitu yang tidak memiliki blog atau tidak pernah mengupload video di Youtube, namun sering update status di Twitter dan Facebook. Sangat disayangkan apabila perkembangan dan kemajuan teknologi internet ini hanya digunakan untuk sekedar update status dan juga saling menimpali komentar atau foto yang diunggah ke Facebook dan Twitter. Seharusnya kemajuan teknologi internet seperti ini dapat lebih digali dan dimanfaatkan lebih dalam lagi, agar nantinya Indonesia tidak hanya menjadi pengekor dari penemuan-penemuan luar dan juga bisa bersaing dengan negara lainnya. So, bagaimana dengan pendapat kalian?